Kalau Anda fitnah, itu kejam loh kalau Anda fitnah, karena aku gak lakukan, demi Allah saya gak lakukan untuk apa. Kalau memang dia saya Laura sekarang stop ngarang cerita, supaya dia juga tenang di sana. Semakin dia ngarang dan semakin tersiksa. Tante, sedih gak pas tahu Laura ternyata sudah tiba? Sedih, sedih. Jujur aja, apalagi waktu dikirmasi saya sedih melihat dia. Pada dasarnya Laura-Uran yang baik. Kalau maunya gagah di penjara, ya pasti dia di penjara, jadi gak usah khawatir. Tapi stop ngarang cerita. Assalamualaikum, Gretchenik Miril. Kali ini aku kedatangan tamu, ini mamanya Gaga. Terima kasih banget mamanya Gaga udah mau aku tanya-tanya di sini. Karena buat aku kalau kita mau tahu berita itu harus dari dua sisi ya. Gak boleh dari satu gitu. Supaya tahu gimana sih kejadiannya, apa sih yang terjadi gitu ya tante ya. Nah, pertanyaan pertama dari aku ini pertanyaannya semua aku ambil dari Google. Yang sudah ada di Google. Jadi gak ditambah-tambahin, tidak diperang-perangin. Nah, pertanyaan pertama, apakah ibunya Gaga pernah menggunakan ATM dan memakai uangnya Laura? Tidak sama sekali aku, tidak pernah aku memakai ATM Laura. Memakai uangnya Laura aku gak pernah sama sekali. Seperti yang aku katakan, yang aku katakan tempoh hari waktu di media bahwa saya tidak pernah menggunakan ATM Laura maupun memakai uangnya. Logikanya gini loh. Dia bilang, aku pakai ATM-nya dalam keadaan dia tidak sadar. Dari mana aku bisa pakai dalam keadaan orang tidak sadar? Kan kalau misalnya aku pakai ATM, berarti aku tahu ATM dong. Dari mana aku tahu? Kan enggak. Tapi katanya Gaga tahu pinnya Laura. Lah, hari itu kan Gaga sudah. Dan itu dia kan sama Gaga bahwa memang betul. Gaga yang ambilnya terus persetujuan Laura loh. Terus, di rumah sakit. Jadi pada saat tante tiba di rumah sakit, Laura itu memang dalam keadaan tidur. Tapi begitu dengar suara tante, dia bangun. Dia bilang, aku gak apa-apa kok, tante. Aku gak apa-apa kok, tante. Tapi aku gak banyak komen waktu itu. Karena aku shock juga ya. Lihat dalam kondisi kayak gitu. Karena Laura yang lebih parah. Iya. Laura itu, dia sebenarnya kalau kita lihat luka enggak. Tapi dia itu apa ya, kayak lecet jadi ini nih, biru. Biru banget. Jadi kegores, kegores terus. Ininya kegores. Kalau kayak luka parah gitu, itu enggak, enggak kelihatan. Enggak kelihatan saat itu. Enggak. Kalau di kepala sini, itu memang lecet. Jadi yang harus dibedahin kayak, dokter kemarin bahwa luka robet. Ini robet dengan lecet ini beda loh. Kesannya kan ber. Kalau robet berarti dia dijahit. Harus ada jahitan. Harus ada jahitan. Kalau dia hanya lecet, berarti kan kegores. Hanya tergores. Kegores kan gitu. Iya enggak? Jadi yang tante lihat saat tante datang pertama kali ke rumah sakit itu jam berapa? Kejadiannya kalau enggak salah subuh ya? Kejadiannya subuh. Aku di telpon Gaga itu sekitar jam 6.39. Oke. Setingat tujuh lah ya. Setingat tujuh pagi. Setingat tujuh pagi. Tapi kebetulan waktu itu tante kan pagi ya. Namanya ibu-ibu di rumah ya. Jadi di rumah aku enggak dengar. Jadi sekitar jam sembilanan itu baru aku lihat, eh Gaga ada apa gitu. Terus dia pelan-pelan cerita, Mam aku di Melia. Eh Melia ada apa? Terus pelan-pelan dia cerita aku kecelakaan. Jadi pada saat tante waktu itu langsung jalan. Langsung ganti baju. Terus kebetulan kan rumah sakit Melia dengan rumahnya tante kan dekat. Jadi langsung buru-buru ke itu. Ke sana. Ke rumah sakit. Begitu tante sampai di sana. Nah Laura itu dalam keadaan tidur tutup mata. Terus dia dengar suara tante. Waktu itu dia bilang, Aku enggak apa-apa kok tan. Aku enggak apa-apa kok. Oh iya. Tapi tidak banyak. Aku enggak banyak komentar hari itu. Belum karena gaganya juga kayak sok banget ya. Jadi Gaga duduk-duduk di samping Laura gitu. Di rumah sakit. Saat itu di rumah sakit ada siapa aja? Ada tante, Laura, Gaga? Ada tante, Laura, bapaknya Gaga sama ada biring, ada sopir saya waktu itu juga ada. Oh sudah ada bapaknya Laura juga di situ? Belum. Oh bapaknya Gaga. Oh bapaknya Gaga. Kalau bapaknya Laura itu siang. Siang baru datang. Siang baru datang karena memang pada saat itu tante bilang, Biar tante yang hubungi orang tuamu. Aku bilang begitu kan. Biar tante yang hubungi orang tuamu ya. Dia bilang, gak usah ten. Gak usah. Nanti aja. Kata Laura. Kata Laura. Nanti aja. Gitu. Aku saat itu saya enggak. Karena kenapa saya langsung harus menghubungi orang tuanya. Gak mau ngambil risiko kalau ada apa-apa. Jadi harus ada orang tuanya gitu. Tapi dianya bilang gak usah dulu. Nah pas ada. Kira-kira itu tante mungkin setengah jam lah di situ ya. Sekitar setengah jam itu. Dia minta pulang. Laura. Laura nya. Jadi dokter yang jaga hari itu. Dia bilang ini gak apa-apa. Boleh pulang. Nah Laura juga mengiakkan mau pulang. Dia bilang biar istirahat di rumah aja. Maksudnya di rumah Gagang. Dia istirahat di rumah aja. Nanti baru. Di rumah baru dia kontak mamanya. Mama papanya. Kayak gitu. Nah akhirnya ya udah. Gagak. Bapaknya Gagak. Waktu itu bayar 5 juta. Terus kita pulang. Keluar. Ternyata pas sampai. Itu yang pakai kartunya? Belum. Itu belum pakai. Belum pakai kartunya. Nah pas kita. Laura itu sudah didorong keluar. Apa di lobby. Lobby rumah sakit ya. UGD. Udah didorong keluar. Pas mau diangkat naik ke mobil. Dia bilang kesakitan. Kesakitan. Jadi aku bilang. Ih kalau begitu balikin. Saya gak mau ngambil resiko. Balikin ke dalam. Balikin. Jadi saya dibalikin. Dibalikin ke dalam. Ke UGD. Lalu saya bilang. Mending dirawat. Dirawat. Jadi waktu itu. Karena kita juga gak bawa. Dompet waktu itu. Gak bawa uang. Hanya pokoknya Gagak. Dan dia sudah bayar itu. Yang pertama. Akhirnya Gagak bilang. Sama Laura. Bi pakai ATM dulu ya. Iya. Itu nganggu. Iya. Gitu. Jadi Gagak pergi. Pergi ke bayar ke kasir. Untuk deposit kamar. Karena kan rumah sakit sekarang kan. Kalau tidak ada deposit gak bisa. Tapi itu yang awal pertama bayar 5 juta itu. Dari Bapaknya Gagak itu. Pakai ATM atau pakai uang cash? Pakai ATMnya itu. Bapaknya Gagak. Pakai ATM Bapaknya Gagak. Iya. Berarti bawa duit dong Tante sebetulnya. Aku gak. Bapaknya Gagak yang waktu itu. Kalau aku sendiri gak bawa. Bapaknya Gagak itu sempat pergi. Iya. Kan sama-sama pergi. Kalau dia kan jalan bawa dompet. Kalau aku kan lari. Kenapa gak pakai uang Bapaknya Gagak ya Tante saat itu? Itu kan pakai ATMnya Bapaknya Gagak. Bukan ATMnya Laura. Yang 5 juta. Iya. Yang 5 juta. Setelah itu kan harus bayar deposit lagi. Nah setelah itu kan bayar deposit kamar. Gitu. Kenapa gak pakai uangnya Gagak, Bapaknya Gagak lagi? Gak ada kali. Gak cukup. Oh gak cukup duit. Sudah gak cukup. Gitu. Jadi kan waktu kamar kan harus dibayar 8 juta. Deposit kamar. Jadi selesai di deposit itu. Laura langsung dibawa ke kamar. Langsung dibawa ke kamar. Setelah sampai di kamar. Suster disana. Bersihkan dia. Kan ngambil VIP waktu itu. Suster ambil ini dibersihkan. Lalu Tante ke itu. Keluar dari roti. Pas Tante di holang itu. Gagak telepon. Mam ini orang tuanya Laura udah datang. Orang tuanya Laura udah datang. Ya udah. Akhirnya Tante balik. Balik ke rumah sakit. Cepat ketemu. Ketemu. Ketemu bapaknya, mamanya. Lalu Tante bilang. Pak mohon maaf dengan kejadian ini. Saya minta maaf. Pak mohon maaf dengan kejadian ini ya. Terus bapaknya bilang. Pak no problem. Ya anak muda. Gitu. Seperti itu. Jadi aku gak nyangka kalau sampai sejauh ini. Seperti itu. Saya udah minta maaf sebelumnya. Setelah itu kan akhirnya Laura dirawat. Dirawat. Karena dia merasa kesakitan di belakangnya. Ya dia merasa kesakitan akhirnya dirawat. Jadi waktu itu di impus. Langsung di impuskan. Langsung di impus. Dicek gak sama dokter saat itu pas dia bilang dia sakit. Dicek gak sama dokter. Belakangnya, badannya semuanya. Itu waktu itu belum sempat di cek. Jadi dibiarin aja. Jadi hanya di impus aja sambil nunggu dokter. Sarap kalau gak salah. Karena katanya waktu itu udah lebih. Berangkat ke Australia. Gitu. Berangkat ke Australia. Nah itu. Hari Senin baru datang. Aku gak mengiputi yang itu. Nah pas hari keempatnya itu. Baru dia dapat rujukan itu ke MRI. Di apa ini? Di Bogor. Kok MRI-nya jauh sekali di Bogor? Lah itu dia kan dokter. Yang di Melia yang giniin. Bukannya di rumah sakit harusnya ada MRI? Katanya gak ada. Ada wangsen? Katanya gak ada. Jadi harus di MRI di Bogor? Di Bogor, di Sentul. Setelah di MRI? Setelah di MRI satu hari kemudian itu langsung dirujuk ke Maya Padang. Pindah rumah sakit? Pindah rumah sakit ke Maya Padang. Lalu di Maya Padang itu agak lumayan lama. Karena kan sampaikan operasi. Apa kata-kata dokternya setelah di MRI? Kata dokternya yang aku dengar itu waktu itu dari Gaga tulang ekor dari sini tuh ada bergeser. Bergeser. Kaki kalau kaki kan mohon maaf kan almarhum juga almarhumah kan lumpuh akhirnya tidak bisa jalan. Sebenarnya kalau dibilang itu gak ada loh yang patah. Tidak ada yang patah di kaki itu gak ada yang patah. Cuma ya bingung. Menurut dokter itu sarap besar yang ada di belakang sini. Nah di tulang ekor itu. Iya di tulang ekor itu ada pergeseran. Jadi di waktu itu juga bapaknya bilang ada pergeseran. Makanya tadi juga di apa ini ya agak ini sih dijangsa kata patah leher. Kalau patah leher kan berarti gak bisa ngomong dong. Gak bisa gerak apa-apa gitu ya. Gitu. Hasil ronsen itu ada gak Tante? Hasil ronsen mana? Ronsen waktu Laura di MRI. Terus akhirnya sampai di... Akhirnya pindah ke Maya Padang di operasi kan? Iya di operasi. Jadi kita sebenarnya kalau di Maya Padang waktu itu yang mamanya sendiri ngomong bahwa... Apa dokter bilang operasi ini sebenarnya seribu satu yang bisa ini. Nah waktu... Selamat. Iya jadi saya bilang loh saya sampai ngomong sama mamanya loh. Kalau memang dia sudah seribu satu yang bisa sembuh kenapa dilakukan? Iya kan? Tapi karena mungkin bapaknya kali yang minta. Iya saya gak tau. Operasi apa itu Tante? Kalau boleh tau. Operasi apa ya hari itu itu? Tulak, perbaikan tulang atau apa? Itu yang aku kurang-kurang paham. Karena saya kalau waktu di Maya Padang itu... Tante tidak tiap hari ke sana. Hari ini datang, besok enggak. Besoknya selang-seling lah kan karena lemah yang jauh. Tapi gagah selalu ada di sini? Gagah 24 jam. Tidak pernah lepas? Tidak pernah lepas. Kalau di Melia, aku tiap hari karena aku betul-betul di rumah. Oke oke. Seperti itu. Nah, apakah Tante ini mau sembunyikan Laura di rumah Tante sendiri pada saat habis kecelakaan? Enggak. Itu bohong. Saya juga baru kaget aja dengar kalau dibilang saya mau sembunyikan Laura di rumah. Artinya, coba mikir enggak. Dalam keadaan seperti itu, aku mau sembunyikan. Masuk akan enggak? Enggak. Jadi itu bohong kalau dia bilang aku mau sembunyikan. Enggak. Enggak sama sekali. Jadi itu beritanya dari mana Tante? Tiba-tiba kok ada... Saya juga ada tahu. Tiba-tiba kok ada informasi seperti itu. Kalau Laura mau saya sembunyikan, enggak sama sekali. Apa untungnya di saya? Resiko banget lah buat saya kalau saya sembunyikan. Sangat meresiko dong. Ada apa-apa anaknya orang. Siapa mau tanggung jawab kalau aku sembunyikan? Gitu. Iya, untuk aku saya sembunyikan. Bohong itu. Ini kan Laura juga pernah ada di konten aku sebelumnya. Iya. Terus aku sempat tanya sama mamahnya juga. Terus mamahnya bilang katanya Laura itu kecelakaan di pagi hari. Tapi mamahnya baru tahu di sore hari. Jadi dia bukan sore hari, siang. Siang itu, dia itu kalau enggak salah saya lupa. Itu yang saya lupa apa-apa. Sekitar jam 1 atau jam 2 atau jam 12 dia tiba. Lupa. Aku juga mungkin lupa ya. Mohon maaf kalau aku salah. Aku lupa apakah siang atau sore ya waktu itu bilangnya. Ya pasti siang, bukan sore. Siang ya. Ya, saya begitu tiba di rumah sakit. Saya udah tanya Laura bahwa udah hubungi orang Tante, nanti aja. Laura bilang nanti saja. Nanti aja. Betul. Gitu. Karena saya ya kenapa saya langsung tanya seperti itu. Supaya jangan ada apa-apa kita disalahin. Ya. Jadi aku langsung tanya orang tuanya udah tahu belum. Dan aku yang mau telpon tapi dia enggak mau. Waktu itu. Nah ini juga Tante ada pertanyaan lagi dari Alpo. Apakah benar ibunya Gaga ini mau pinjam uang ke ibunya Laura? Kalau itu ceritanya gini. Jadi aku berpikir kan waktu itu belum sempat kita membantu. Membantu apa-apa ya. Nah jadi aku bilang. Mbak saya telpon. Mbak ini temanku ada yang lagi butuh duit. Dia lagi butuh, lagi mau pencairan. Aku bilang. Lagi mau pencairan. Nah saya tidak bisa membantu apa. Tapi aku mau coba. Barangkali kan ini dia bisa lebihin. Nah waktu itu teman dia minta pinjam 15 juta. Dan dia bilang dia kembalikan 50. Saya bilang lumayan lah untuk tambah-tambah kan buat dia. Tapi sering waktu berjalan ternyata teman itu bohong. Tidak jadi. Sudah ke mamanya Laura udah kirim. Dan aku langsung kirim. Ada juga buktinya di saya. Nah karena teman itu enggak jadi. Akhirnya aku yang ganti. Iya aku yang ganti. Oh jadi uangnya mamanya Laura sudah dikirim ke teman Tante? Dia lewarkanin saya. Iya. Dia lewat rekening Tante. Terus aku langsung terusin ke teman itu. Nah habis itu aku tunggu-tunggu. Kira-kira ih sudah 2 minggu. Belum-belum padahal janjinya 1 minggu kan. Aku bilang mbak lemayang ini. Kalau mbak kalau boleh. Tapi kalau tidak boleh juga enggak apa-apa. Tapi pada waktu itu mamanya Laura kirim. Nah karena teman lama tidak diganti. Akhirnya aku yang ganti. Selesai. Tante yang balik. Aku balikin. Sudah tidak ada berarti ya. Tidak ada. Tapi utang ya. Iya. Jadi kalau itu iya. Seperti itu ceritanya. Jadi kalau saya yang pinjam enggak. Itu bukan saya. Berarti selama Laura di rumah sakit. Di mayapada itu yang biayain semua keluarganya Laura. Bukan dari keluarga gagak. Enggak. Lagi keluarga Laura. Laura semua. Kenapa Tante tidak membantu? Karena memang kita lagi enggak punya. Lagi enggak ada duit. Lagi memang pada waktu 2019 itu. 2019 memang usaha kita lagi benar-benar jatuh. Lagi jatuh sampai kegiatan aja. Yang saya kerjain di Semarang aja yang tol itu hanya berapa yang dibayar. Yang di Ngaomi Kartosono aja hanya 40 juta yang dibayar. Miliaran dari situ kita hancur-hancuran. Jadi memang pada saat mereka kecelakaan itu. Memang kita habis-habiskan lagi kosong sama sekali. Lagi kosong. Jadi saya bilang. Saya mau baik-baik sama orang tuanya Laura. Mamanya saya bilang. Jadi Tante suka berkomunikasi juga? Berkomunikasi. Jadi kita waktu selama Laura di rumah sakit itu kita komunikasi terus. Datang. Saya bilang mbak. Saya udah bilang mbak. Mau maaf ya aku belum bisa membantu apa-apa. Tapi insya Allah kalau sudah ada pasti aku bantu. Saya gitu ya. Saya gitu sama mamanya Laura. Tante apakah iya dan ibu Gaga memang pernah membicarakan atau membahas untuk menikahi Laura pada saat itu? Karena setau aku yang aku tahu dari keluarga Laura katanya belum pernah terdengar dari kuping mereka. Kalau keluarga Tante mau menikahi Laura dengan Gaga. Oh iya jadi gini. Waktu sekitar bulan Maret. Bulan Maret April ya. Bapaknya Laura itu. Memang kita sering waktu Laura sudah pulang ke rumahnya. Kita masih mendar-mandir juga rumahnya. Berapa kali itu Tante dalam 2 tahun ini? Kalau 2021 ini enggak. Di 2020. 2020 itu mungkin kita terakhir ke sana itu sekitar bulan Mei. Jadi bulan Mei. Jadi saya dipanggil itu. Tante dipanggil sama orang tuanya Laura itu. Sekitar bulan April. Sekitar bulan April. Nah sebelum Tante ke rumahnya Laura. Sebelum menemui bapaknya ya. Karena dia telpon di AWA. Sebelum Tante temui. Kita diskusi dulu di rumah. Saya diskusi sama bapaknya Gaga. Bahwa sebenarnya bapaknya Laura. Apa ya yang dia panggilkan? Apa ya yang dia panggilkan? Nah kita berpikir bahwa artinya kita kan juga harus planning apa di saat dia panggil. Ini apa ya yang kita pikirkan hari itu. Bahwa kemungkinan besar Gaga diminta menikahi. Laura. Kemungkinan besar ini. Itu menurut pemikiran Tante yang om waktu itu. Kemungkinan besar ini bapaknya meminta Laura dinikahi. Saya enggak pernah terpikirkan kalau akan berbicara masalah duit. Seperti itu. Enggak pernah terpikirkan sama sekali. Enggak pernah terbesik. Seperti itu. Yang aku pikirin hari itu adalah. Dia minta pertanggut jawab Bang Gaga. Untuk bagaimana dengan Laura. Kalau hari itu. Itu yang aku tunggu. Kalau memang kita sih ingin ngomong. Tapi karena dia sudah terlanjur waktu itu. Dia panggil yang dibicarakan adalah. Uang pada akhirnya aku enggak jadi ngomong. Tidak jadi ngomongin pernikahan. Karena yang dibutuhkan ala ada duit. Karena waktu itu kalau misalnya memang benar dia sayang Laura. Uang ini kedua. Jangan dijadikan item pertama. Tapi kedua. Kalau seumpama waktu itu bapaknya Laura. Dia sudah menamarkan ini bagaimana pertanggut jawab Bang Gaga. Misalnya. Oke kamu harus nikahi lalu. Aku tolak. Baru kita masuk ke uang. Iya enggak. Kita baru masuk ke uang. Ke bicara uang. Ini tidak. Yang pertama dibicarakan adalah uang. Seberapa jumlahnya? Lalu aku tanya waktu itu. Lalu kalau uang Pak. Berapa besar yang aku harus selesaikan. Dan bapaknya bilang. 12 miliar. 12 miliar 600. Terus saya bilang. 12 miliar 600 Pak. Ya itu apa aja Pak? Aku tanya. Itu aja apa aja Pak? Dia bilang. Itu penghasilan Laura tiap bulan. Dia hitung penghasilan Laura tiap bulan. Selama 6 tahun. Eh selama 60. Dengan usianya. Kan dia hitung. Usianya Laura sampai usianya 60 tahun. Kan gitu. Gitu Pak. Saya jadi sayang. Eh ini. Tante bilang. Pak kalau seperti itu. Jujur aja aku enggak. Enggak sanggup. Kalau dibilang 12 miliar. Aku tidak sanggup. Mungkin itu biaya untuk pengobatan juga kali Tante. Biaya pengobatan. Pokoknya dia. Iya. Dia rencikan semua. Biaya pengobatan. Ya termasuk mungkin karena pempes. Apa segala macam lah. Karena Tante kan tau Laura tidak bisa jalankan. Terus dikasut terus. Jadi ya jadi saya tanya. Oh iya tapi saya langsung aku bilang. Enggak sanggup kalau usah gitu. Lalu abangnya sumpah minta jaminan sertifikat. Sertifikat apa itu? Sertifikat rumah. Dia minta jaminan sertifikat rumah yang di Bandung. Saya bilang. Pak kalau minta jaminan sertifikat. Agas sedikit ini. Ini juga lah sertifikat juga aku enggak pegang. Ada di bank. Saya gitu ya. Karena kan ya kita usahakan dipakai ini kan. Enggak ada di bank. Jadi. Langsung aku bilang. Enggak sanggup kalau saya gitu. Lalu dia bilang. Nanti dia akan laporkan dia. Dia akan laporkan. Ya itu kan. Menurut. Seperti apa. Karena kan. Ya jelas kalau 12 miliar. Sudah pasti saya tidak sanggup. Gitu. Terus. Menurut dia. Dia sudah konsultasi sama dokter. Waktu itu. Katanya Laura tidak akan bisa jalan. Jadi saya bilang. Pak dokter boleh. Dokter boleh mengatakan bahwa. Laura tidak akan pernah bisa jalan. Tapi. Keajaiban dari Allah SWT. Kita tidak pernah tahu. Yang penting kita ikhtiar. Saya gitu ya. Lalu bapaknya hari itu bilang. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhan. Saya sampaikan waktu itu. Waktu itu jangan pernah bawa-bawa nama Tuhan. Lalu aku bilang. Mbak. Berarti baku terbuat dari batu ya. Karena kan jangan melibat dibakar. Kita kan tidak tahu. Kan gitu. Aku sampaikan ngomong begitu sama bapaknya. Tante ngomong begitu. Ada yang lain lagi yang mendengar? Yang dengar itu. Kebetulan. Tante saya yang dari Makassar. Yang saya bawa itu. Dengan bapaknya. Mamanya waktu itu. Dia tidak. Ini setelah sudah akhir-akhir. Baru dia datang. Datang dulu di situ. Bapaknya sudah selesai ngomong. Baru mamanya datang. Akhirnya dikongsi sama mamanya. Ada win-win solution yang lain? Kalau mamanya dia menang kegiam. Bapaknya. Kalau mamanya jarang komunikasi. Ya komunikasi sih. Tapi bukan hal-hal seperti itu. Kalau yang kayak gitu jarang. Jadi bapaknya. Dia menang ke bapaknya. Lalu apa usaha yang dilakukan keluarga-gaga terhadap Laura Tante? Setelah kejadian itu. Ya kita usaha. Jadi saya bilang sama bapaknya. Karena kan kita belum bisa memberikan apa-apa ya. Gaga di sini. Ngerawat Laura. Gitu. Kita sambil aku coba berusaha untuk. Mudah-mudahan rumah juga kan. Waktu itu kita juga berusaha untuk menjual rumah itu di Bandung. Tapi kan menjual rumah itu kan bukan kaya pisang goreng. Kayak gampang banget gitu ya. Seperti itu. Makanya gagah aku tidak. Memang ya gak apa-apa gagah di sana. Artinya. Karena kita belum sumpah memberikan apa-apa. Ya gagah lah. Gagah berapa lama? Gagah itu sejak kejadian itu satu tahun lebih kurang lebih satu tahun. Satu tahun. Sampai akhirnya gagah udah gak sama Laura lagi. Kenapa? Terakhir itu dia sudah gak ke rumahnya pada saat dijemput polisi di BAP. Dia di BAP. Dia di BAP. Dari habis di BAP itu dia sudah tidak balik ke sana. Dia tak balik lagi ke sana. Ternyata diproses secara hukum. Ternyata diproses secara hukum. Karena kan mungkin dia tak balik karena dia berpikir ternyata setahun itu dia disana nemangin. Tidak berarti apa-apa. Masih juga tetap proses. Karena kan berarti bukan perasaannya Laura yang dipikirkan. Tapi yang dipikirkan dulu. Tapi Maksudnya gagah tidak tahu kalau dia ternyata dilaporin. Sebenarnya Laura tahu. Laura itu bilang berapa? Itu tanggal 21 Desember kali ya. 21 Desember berapa ada di sini. Dia bilang sama saya. Tan mau gak kerjasama dengan aku. Dia bilang mau gak kerjasama dengan aku. Untuk biar gagah jangan diproses. Biar bapakku ini gak proses. Mau gak kerjasama. Tapi saya berpikir waktu itu. Bapaknya ini, orang tuanya Laura ini yang dipikirkan. Sekalipun Laura seperti itu. Dia gak akan pernah mengurunkan niatnya untuk berbicara dulu. Seperti itu. Kalau dia pikirkan perasaannya Laura. Laura bilang. Aku bingung banget. Di samping keluarga aku. Di samping gagah. Dia bilang. Laura termasuk orang sebenarnya yang patuh sama orang tua. Patuh. Kenapa? Dia kesampingkan perasaannya daripada kepentingan orang tua keluarga. Kenapa saya bilang seperti itu? Laura sangat saling menyayangi mereka. Antara gagah dengan Laura. Sangat saling menyayangi. Tapi karena. Yaitu. Dia mau ngikuti gagah. Gagah kan ibaratnya belum ada status pernikahan. Baru pacar. Nama tidak mau suka atau tidak suka. Dia kesampingkan perasaannya untuk mengikuti orang tuanya. Kemauannya orang tuanya dengan tuntutan yang 12 miliar itu. Tapi aku udah denger nih Tanta. Katanya gagah selama nemenin Laura juga suka keluar-keluar juga. Pergi main. Ya mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya bisa jadi karena mungkin. Ya namanya masih muda kayak gitu. Pasti gak ada titim dan jenungnya ya. Ya ya ya. Pasti. Berarti gagah habis selesai di BAP. Langsung di penjara. Ditahan atau masih bisa pulang? Belum. Jadi waktu itu. Waktu habis di BAP itu belum langsung di penjara. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumah dulu sambil proses-proses kayak gitu lah. Langsung los konteks sama Laura? Menurut gagah masih. Masih komunikasi. Masih komunikasi mereka. Gitu. Masih komunikasi. Tapi yang aku lihat di kontennya Om Deddy Co. Boozer atau siapa aku lupa gitu. Katanya Tante ada dihubungi berkali-kali. Tapi Tante tidak pernah menjawab teleponnya Laura. Itu sudah terakhir. Sudah di akhir. Itu sudah di bulan Februari. Tahun? 2021. 2021? Iya. Karena semua kan di proses apalagi yang kita mau bahas. Gitu. Jadi benar-benar Tante gak angkat sama sekali teleponnya? WhatsApp pun gak bales? Enggak. Enggak. Dan terakhirnya tuh aku buka setelah kasus itu. Aku buka. Ternyata ada ini. Jadi tanggal 21 bulan. Bulan berapa ya? Ya itu lalu aku tahu konten. Apa ini? Gagak selalu ada di saya. Aku mungkin buka ya. Biar itu. Soalnya kan di kontennya siapa? Om Deddy Co. Boozer ya kayaknya ya. Yang Iren katanya Laura yang ngeliatin chat bahwa Tante tidak pernah merespon lagi WhatsAppnya, teleponnya Laura. Iya memang aku gak ngerespon lagi karena semua sudah prosesnya kebentuk. Apalagi aku giniin kan. Tuh. Tanggal 21. Aku tahu. Aku tahu. Coba aku baca boleh Tante ya? Aku tahu. Aku tahu Gagak disini terus temenin aku. Tapi Papa Mamaku kan berurusannya dengan Tante dan Om juga. Nah semestinya diperbaiki walaupun sudah terlambat. Tapi menurut aku masih bisa kok Tante. Kalau mau. Tante Gagak masih dihancur apa di mana ya? Aku benar-benar hilang. Kabar sama dia. Aku khawatir kok. Tante kalau boleh bilangin. Oh ini 4 Februari. Iya. Ini 4 Februari 2021 ya? Iya. Aku baca boleh ya Tante ya? Baca aja Kak Puan. Tante tolong banget bantu bayar suster dan pengobatan alternatif aku udah 2 bulan ini. Karena anak Tante udah gak bantu. Bantu lagi. Cuma karena masalah kemarin. Berarti Tante bisa kan tanggung jawab setidaknya bantu kami. Ini udah 1 tahun 2 bulan tidak ada bantuan dari pihak Tante 1 rupiah pun. Saat di UGD pun Tante dan Gagak gesek kartu ATM saya diam-diam. Tidak izin. Tidak izin. Tidak bilang setelah itu. Gimana hati Tante? Berani-beraninya gisek kartu saya. Tolong dibalas dan dibantu segera. Trims. Terus tanggal 22 Februari 2021. Gimana Tante? Tolong jawab. Jawab Tante. Jangan kayak gini. Zolim banget keluarga Tante. Tidak ada malu dan tahu diri. Saya juga butuh biaya. 27 Februari 2021. Gimana Tante? Bisa tanggung jawab kan Tante? Udah butuh banget nih kita bantuan uang dari dulu gak pernah dibantukan Tante sama sekali. Sepeserpun malah Tante dan anak Tante gesek kartu ATM saya secara diam-diam. Emang Tante menggesek kartu ATM ini secara diam-diam? Enggak. Dari mana aku gesek? Aku nyentuh aja enggak. Mungkin gagah. Mungkin gagah enggak? Kalau gagah juga yang hanya yang di rumah sakit doang. Tapi itu bisa berkali-kali diulang gesek ATM. Ya saya gak tahu. Makanya saya bilang. Makanya aku bilang. Kalau ada fitnah. Aku tuh kejam loh kalau lo bintang. Karena aku gak lakukan. Demi Allah saya gak lakukan. Untuk apa? Untuk apa saya kisah-kisah orang ATM-nya? Lagian ini WA-nya bulan seni. Aku lagi tidak ada di Jakarta. Aku lagi posisi di kendari. Dia WA. Ini aku buka WA ini. Itu kemarin setelah saya tiba Jakarta. Oh ya? Jadi Tante sama sekali gak pernah buka wakilnya Laura? Enggak. Gitu. Tapi itu Tante gimana setelah Tante tahu? Ternyata Laura butuh bantuan dana? Kan semua sudah proses dan saya buka itu padahal saat dia sudah kemarin memberikan saksian. Aku baru buka ini. Baru buka catnya dia. Jadi Tante gak pernah baca sebetulnya? Tidak. Aku tidak pernah baca. Karena saya memang lagi di luar. Lagi tidak di Jakarta. Kenapa Tante gak mau baca? Saya pikir semua sudah proses hukum. Jadi ya sudah biar hukum aja ya? Ya hukumlah. Karena kan jalani aja. Sekalipun kita berbicara apa tidak akan pernah berubah keinginan orang tuanya adalah duit. Buktinya kalau kemarin Iren terakhir aku lihat disampaikan teman bahwa Iren mengatakan bahwa kenapa sekarang berbicara masalah duit-duit terus? Loh gak salah. Yang disemasi apa? Kan berbicara duit. Bukan ditanyakan bahwa Laura kakinya lumpuh. Disemasi bukan. Ada tiga semasih saya dilayangkan kan duit terus yang ditanyakan. Kan gitu. Dia tidak baca lain. Duit. Lah gagah juga bisa ada di pengadilan karena duit. Tidak mampu membayar kan. Setelah di dalam itu baru mulai dibicarakan masalah. Oh iya. Baru dibilang kakinya lumpuh. Kan gitu. Berarti total gagah ini sudah ditahanan berapa bulan? Sudah dua bulan lebih. Dua bulan? Sudah dua bulan lebih. Apakah benar sebelum gagah pacaran dengan almarhumah, Laura, ada pihak lain yang mencintai atau suka dengan gagah tapi gagah lebih memilih Laura? Kalau itu apa ya? Ya mungkin iya, mungkin tidak ya. Itu kan kembali ke ini ya. Tapi sebenarnya gini ya. Siapa maksudnya orang itu? Gak tau ya. Gak tau orang itu siapa ya. Karena gini, aku sebenarnya apalagi kalau saya lihat yang dia ngomongnya itu kayak ada rasa sakit hati gitu loh. Ada rasa sakit hati gitu. Kan gitu. Jadi maksud tata irene? Iya irene itu kan. Yang suka sama... Iya saya gak tau apakah dia suka apa enggak. Tapi kalau kita lihat bicaranya itu kayak ada dendam yang terpendang yang begitu lama. Ya mungkin dendamnya karena sekarang kan adiknya sudah gak ada kan tata? Iya. Ya mudah-mudahan aja. Kita gak tau. Jangan sampai ada unsur lain juga kan. Tapi emang maksudnya gagah pernah cerita yang lain selain itu? Kalau gagah sih ya cerita itu aja. Maksud aku biar gak... Gimana ya? Bisa sempang siur gitu. Biar jelas. Maksudnya gagah sebagai orang tua kan pasti gagah pernah curhat dong sama ibunya. Kayak mah aku tuh ada yang suka ini tapi aku lebih sukanya kesini gitu. Pernah cerita gitu gak? Ya... Gitu aku tanyain dulu. Jadi menurut tata irene ini sekarang mau gepu-gepu juga ada unsur karena... Unsur sakit hati selain dari adiknya ya mungkin dia juga sakit hati. Karena siapa tau dulu juga pernah memang ini kan kita gak tau. Suka sama gagah tapi gak tau ini Laura. Iya kan aku juga gak tau. Gitu. Iya yang tau cuma Laura, gagah dan irene. Dan irene. Iya. Iya. Tata emang sama sekali gak tau? Iya gak tau. Oke oke. Sejak kapan gagah tidak lagi datang ke rumah Laura? Dan apa yang menjadi penyebab gagah tidak datang lagi ke rumah Laura? Pertama tadi proses gara-gara sudah diproses secara buku. Iya karena dia sudah diproses. Jadi kan dia gak datang lagi. Untuk apalagi kan dia sudah diproses. Jadi total cuma setahun gagah nemenin? Kurang lebih. Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Kurang lebih karena dia tinggalkan rumahnya itu tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember sejak dijambut dari Lantas untuk di BAP. Iya. Gitu. Tapi masih keep contact? Menurut gara masih. Ada buktinya gak? Aku gak tanya. Di handphonenya gagah kali ya? Ada iya pasti ada. Ya coba tante kasih nuncuk aku. Nanti aku minta kan dia. Iya. Iya maksud aku ngomong tapi ada buktinya gitu. Kalau ngomong ada buktinya itu lebih enak gitu tante daripada orang menaka. Pasti ada. Pasti ada. Nanti aku minta sama gagah. Iya ya oke oke. Tapi kan gagah gak pake handphone dong di dalam? Ya siapa tau kan barang itu kan barang lama pasti ada di Asimpa kan. Oh iya betul betul. Kayak gitu. Memang dia tidak pake. Nanti kan kita ambil yang HP nya di rumah. Coba kamu buka ini mana ini. Betul. Tapi ini kata menurut Irene juga. Ya yang sudah ada dimana-mana di konten orang juga. Gagah ini sering pake ATM nya Laura untuk beli mobile legend. Skin mobile legend. Terus dibeliin motor. Terlalu mengada-ada itu bohong semua. Enggak. Motor itu motornya gagah itu udah ada sebelum pacaran. Sebelum dengan Laura dia motor itu udah ada masih SMA. Hadiah di ulang tahun dari Laura. Tapi gagah minta tambahin. Enggak. Saya tau saya motor yang ada di rumah itu. Kalau tadi jadi kita di rumah. Aku sebenarnya udah buka apa ini yang di minibar itu. Itu motor itu dari SMA sudah ada. Jadi sebelum pacaran dengan Laura itu motor itu udah ada. Bukan dibelikan Laura. Atau motor yang lain yang tante gak tau? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi motornya gagah ini cuma satu ini aja ya? Cuma satu itu. Oke oke. Biasa dia pake. Oke oke. Apakah tante pernah membawa dukun untuk mengobati Laura? Jadi gini. Dia bukan dukun. Jadi orang itu saya datangkan dari Makassar itu memang keluarga. Dulu waktu tante tinggal di Papua saya bawa ke Papua. Dan gitu saya hasilnya lihat gitu loh. Saya lihat hasilnya. Untuk apa jauh-jauh saya datangkan dari sana kalau saya tidak pernah melihat hasilnya. Nah itu kan sama saja boong kan kalau aku gak pernah melihat hasil lalu aku datangkan. Karena saya melihat beberapa hasil dari dia akhirnya saya bawa ke sini. Diterima gak? Nah tiga kali kita kesana cuma bapaknya itu kurang apa ya dia kurang percaya. Kurang percaya disamping itu juga. Misalnya yang aku bawa itu malang. Nanti ada lagi yang pagi ada lagi yang siang. Lah ini kalau begini kan nanti saling. Jadi mending kita pilih mundur. Saya punya mau hari itu artinya benar-benar kita yang pegang dulu. Biar kita lihat hasilnya karena kan kita gak bisa. Hasilnya itu seperti apa. Kalau misalnya ini pagi ini siang. Oh jadi maksud anda selain tante bawa juga orang pintar untuk mengobati Laura. Juga dari keluarganya Laura pun ada orang yang sama yang mengobati. Ada juga yang pagi ada yang pagi ada yang siang. Oh jadi tante gak mau kalau itu nanti ada benturan gitu. Gak mau. Jadi saya pilih tidak. Akhirnya di stop. Di stop. Di stop. Ini ada beri kabar berita juga katanya ibu gaga menyumpahi Laura anak. Kenapa? Jadi gini loh. Dia harusnya mereka tuh paham. Laura pergi kan menuduh saya menggesek ATM. Ya. Dia memfitnah saya menggesek ATMnya. Jadi saya bilang. Oke. Karena dia kan sudah tidak ada. Berarti dia sudah dapat keadilan disana. Sudah diadili. Kan sekarang dia tidak ada. Dia meninggalkan pitnah itu kan kita belum pernah mau ngomong apa-apa. Belum ada konfirmasi. Belum marah konfirmasi apa-apa dia sudah pergi. Berarti kan dia diadili disana dong. Kan kita diadili disini di pengadilan. Berarti dia diadili disana. Gitu. Itu karena. Gimana ya. Aku kok ngomongnya takut salah-salah. Mungkin karena rasa. Tante sebagai orang tua mungkin merasa. Kok dibilang gesek ATM gitu kali ya. Akhirnya tante keceplosan gitu. Ngomong seperti itu gitu. Ya bisa jadi. Tapi sebenarnya. Masuk. Aku ngomong begitu ini agak. Ini. Masuk. Apa. Tante punya maksud itu. Sadar gitu ya. Sadar ya. Coba keluarganya sadar. Dengan apa yang dia beritakan. Baik dari. Dari. Dari ini. Dari ke buser. Maupun di. Media lain. Di media lain ya. Itu. Jujur aja. Aku banyak ngebohong. Kebanyakan bohong. Jadi jangan terlalu ngarang-ngarang cerita. Cerita yang benar. Yang aku pikirkan adalah. Laura tampah. Tanpa dia ngarang cerita. Yang gak-anggak. Laura orang sudah simpati sama dia kok. Kasian. Cantik. Sudah lumpuh lagi. Tanpa dia ngarang cerita orang simpati. Yang gitu. Jadi gak usah ngarang-ngarang cerita. Jangan terlalu melebih-lebihkan. Bicara yang benar aja lah. Kayak gitu. Apalagi sekarang ya. Udah. Sekarang ini. Kalau proses hukum. Proses hukum aja. Silahkan. Itu kan haknya dia untuk menentu gagah. Tapi gak usah lagi ngarang-ngarang cerita yang gak-anggak. Karena kasian. Kalau memang dia saya Laura. Stop untuk ngarang cerita. Kalau dia saya Laura. Gitu. Kalau memang dia saya Laura. Sekarang stop ngarang cerita. Supaya dia juga tenang di sana. Semakin dia ngarang. Dan semakin tersiksa. Kasian kan. Gitu. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Tante. Bagaimana sekarang perkuliahannya gagah. Sejak ada kejadian kecelakaan. Dan sekarang gagah ditahan. Jadi gagah itu kan 2019 itu. Sebenarnya dia balik dari London itu. Untuk memperpanjang visa waktu itu. Kan dia sudah. Dia sudah selesai ininya. Kondesenya. Jadi dia diterima. Waktu itu di kampus di Westminster. Gitu. Dia terima. Nah. Dia kembali. Mau perpanjang visa. Nah. Belum. Lagi proses perpanjang visa. Kecelakaan. Ya. Kecelakaan sama. Kecelakaan itu salah mora. Kan tidak mungkin dia tinggalkan. Akhirnya. Dia pilih. Tidak berangkat. Dia bilang. Nanti aja. Gitu. Dia pilih. Tidak berangkat. Daripada dia tinggalkan Laura. Gitu. Dia gak berangkat. Jadi akhirnya. Tidak kuliah. Akhirnya dia tidak kuliah. Sampai sekarang dia masih ke cuti. Padahal dia sudah diterima. Di situ. Gitu. Oke. Oke. Nah Tata. Tapi kan sekarang Laura maksudnya sudah tidak ada ya Tata. Mungkin rasa sakit hati keluarganya Laura juga begitu besar karena kehilangan anak tercintanya gitu. Bisa jadi apa yang dilakukan ya karena kehilangan itu. Kan kalau kita lihat di akun-akun gosip netizen pada komen. Kalau gue jadi orang tuanya kaki anak gue patah gue minta kaki anaknya juga. Ya kan. Ya kan. Terus ada netizen juga yang bilang ya wajar lah. Karena kan Laura juga sudah dibuat lumpuh. Sekarang meninggal gitu. Ya wajib lah ganti rugi sekian-sekian gitu. Menurut Tata bagaimana? Kalau sebenarnya gini. Meninggalnya kalau dibilang kecelakaan dia lumpuh. Sebenarnya aku sendiri jadi tanda tanya. Jujur aja. Sekarang kalau dibilang meninggal karena kecelakaan. Ini perlu juga aku ini tegaskannya. Kalau memang yakin. Mereka yakin bahwa dia meninggal karena kecelakaan. Sekarang aku tanya. Menjadi tanda tanya. Kok sekarang secepat itu dikremasi? Dibuang? Ini ada apa? Kalau dia bilang. Sebenarnya kalau memang mereka yakini bahwa Laura itu meninggal karena kecelakaan. Karena lumpuh. Jangan langsung dibakar. Dikremasi. Tinggal dulu. Kasih tinggal dulu. Biar kita cek ulang. Benar nggak? Kan sudah diawetkan kan? Kan bisa. Gitu. Ini secepat mungkin langsung dikremasi. Besoknya langsung lagi buang abunya. Ini ada apa? Kan gitu. Dihilangkan semuanya. Gitu. Dan ini gimana malu Tata? Ya seharusnya kalau memang dia yakini bahwa aku meninggalnya Laura karena lumpuh. Atau karena kecelakaan itu. Kalau menurut saya kalau memang mereka yakini Laura jangan dulu dikremasi. Tapi kan sebelum Laura meninggal Laura sempat dibawa ke rumah sakit. Ya artinya kan kalau memang iya dibawa ke rumah sakit itu katanya kan lumpuh. Nah sekarang kan ini kan lagi tidak ada lagi gencar-gencarnya. Harusnya jangan dulu biar kita cek ulang. Benar nggak dia meninggal karena itu. Kan waktu itu kan dia belum meninggal. Ini karena meninggalnya. Sekarang kan gitu. Nah coba jangan dulu biar kita cek ulang. Benar nggak dia meninggal karena itu. Tapi meninggalnya setau aku karena aku dikabarin juga waktu itu. Dan sempat tanya kenapa ini sampai begini. Ya karena ada masalah di lambung ya. Lambung, asam lambung naik. Oh berarti kan bukan karena. Berarti dia meninggal bukan karena kecelakaan dong. Kalau itu berarti karena lambung. Iya jadi sebelumnya itu dari tempat kontennya Denny Sumargo. Dia sudah mengeluhkan lambungnya gitu kan. Terus sesek ya. Ada sesek ya. Ada sesek juga gitu. Saya juga tanya Gaga. Sebenarnya Laura itu memang ada ini ya. Ada riwayat lambung. Dia bilang itu sudah lama nggak. Tante sedih nggak pas tau Laura ternyata sudah? Sedih. 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 Jujur aja. Apalagi waktu di rumah saya sedih melihat dia. Pada dasarnya Laura orangnya baik. Anaknya baik. Gitu. Kalau Laura itu saya anaknya baik. Anaknya baik. Sedikit apa tante sama almarhumah? Aku sih jarang-jarang ketemu. Kalau dia ke rumah ya baru ketemu. Gitu. Dia juga ke rumah kadang-kadang akunya nggak ada. Gitu. Karena aku tidak ada. Tante terakhir. Apa yang mau disampaikan untuk keluarganya Laura? Intinya. Intinya. Intinya adalah. Saya hanya mau berpesan sama keluarganya Laura bahwa. Kalau proses hukum, proses hukum saja. Tidak usah bicara yang macam-macam. Karena dimana dia berbicara macam-macam yang nggak nggak ngarang mempitnah. Maka itu pengaruh ke almarhum juga. Gitu. Jadi proses hukum silahkan. Kalau maunya gagah di penjara. Ya pasti dia di penjara. Jadi nggak usah khawatir. Tapi stop ngarang cerita. Stop buat cerita supaya almarhum Laura di sana itu tenang. Karena tidak akan pernah dia tenang kalau keluarganya masih aja mempitnah. Ngarang cerita yang kita tidak lakukan. Itu pengaruhnya ke sana. Jadi lebih baik hentikan. Itu aja. Ya aku mau pesan. Sama keluarganya ini almarhum. Satu lagi deh Tante aku baru dengar kalau gagah dituntut 4 tahun. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 4 tahun 6 bulan penjara. Baru tuntutan lofonis. Bagaimana Tante? Ya Kak. Namanya orang Tante pasti sedih ya. Sepedi. Tapi ya. Dia harus mempertanggung jawabkan perbuatan. Proses hidup ya Tante ya. Ya proses. Ya itu mungkin juga pelajaran buat dia lah. Pelajaran buat dia. Mudah-mudahan dia bisa lebih dewasa lagi. Yang penting. Yang penting. Dengan dia sekarang di banyak dicacimaki dipitna. Apalagi dengan netising ya. Mudah-mudahan dia jauh lebih baik untuk ke depan. Itu pelajaran. Ya. Karena di luar banyak pitna atau cacimaki. Maka itu pahala buat dia. Tante terima kasih loh udah mau diganggu malam harinya. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan. Aduh aku kalau ngomong takut salah juga. Karena aku tidak berpihak dengan siapapun. Ya intinya adalah keadilan untuk Laura. Pasti ada. Gaga pasti akan dihukum. Sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatannya ada. Ya mudah-mudahan semuanya. Selepas selesai. Kedua belah pihak bisa. Apa ya. Ya udah. Ya yang satu juga sudah dihukum. Ya mudah-mudahan bisa ikhlas semuanya. Ya itu. Saya hanya pesan itu sih buat keluarganya. Ya. Udah lah. Kita kasian saya. Kalau aku sedih. Apalagi dikrimasi sedih banget ngelihatnya. Sampai segitunya itu. Ya mungkin itu jalan dari keluarganya Tante. Kalau dia bilang Laura. Laura yang minta. Memang ada rekaman. Pada saat dia minta. Gak tau kalau itu. Kalau itu aku gak tau. Tapi aku terima kasih banget ya Tante. Udah mau berbicara di konten aku. Hati-hati di jalan. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Tunggu dulu lah. Pokoknya aku tidak bermelak dengan siapapun. Dua-duanya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Ya. Ya. Kita juga doain Laura. Mudah-mudahan dia bisa tenang. Betul. Amin. Kita pun ya ditinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan ujian. Dan kita diberikan ketabahan untuk menerima semua. Amin. Ya. Intinya. Ya. Kalau saya sih. Kalau dibilang. Takutnya saya salah juga. Kalau saya bilang. Mari kita ikhlas. Takutnya di sana. Gak mau dibilang begitu. Kan salah lagi. Ya kan. Sebenarnya kalau kita ikhlas. Biar dia lebih tenang di sana. Itu aja. Yang aku bilang. Ya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye.